Intro 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 Hey guys, welcome to Jukebox Up to PW barengan sama gue, your host Mima Hutapaya yang bakal temenin kalian selama 1,5 jam ke depan. So buat kamu nih yang gak tau weekendan mau kemana udah daripada keluar rumah jadi boros lagi, keluar duit lagi, mendingan di rumah aja, cari posisi PW dan tontonin Jukebox dari awal sampe abis ya karena gue udah siapin playlistnya enak-enak banget yang bakal gue puterin hari ini Selain gue bakal puterin lagu-lagu dari Macanegara gue juga udah siapin beberapa playlist yaitu lagu-lagu dari dalam negeri nih guys. So please don't go anywhere dan stay tune with me, your host Mima Hutapaya Nah untuk memulai Jukebox hari ini gue udah siapin lagu yang enak banget nih yaitu lagu pertama kita ada lagu dari Harry Styles yaitu As It Was. Nah ngomongin soal Harry Styles nih ternyata ya si Harry Styles kemarin berhasil memenangkan kategori album of the year diajang bergengsi yaitu Grammy Awards 2023. Walaupun agak kontroversial, tapi gue setuju sih karena menurut gue lagu ini happening banget dan emang arrangement-nya dan juga sound di album Harry Styles tuh keren-keren banget So without video video langsung aja check it out Harry Styles with As It Was Oke guys, back with me Mima Hutapaya dan baru aja kamu simak video clipnya Rita Ora with You Only Love Me Aduh video clipnya unik banget ya nunggu saya tuh ala-ala 80-an sesuai dengan style Rita Ora yang retro-retro gitu ya dan melalui video clip ini Rita Ora seakan menegaskan bahwa sekarang dia tuh udah menikah guys, udah gak single lagi Nah tahun lalu emang sempat beredar ya kabar penikahan Rita Ora dengan sutradara Taika Waititi, tapi belum ada konfirmasi dari Rita Ora. Namun pada 27 Januari di hari perilisan lagu You Only Love Me ini Rita pun mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut ini pasangan yang lumayan unik ya Rita Ora tuh rada nyentrik dan Taika Waititi juga salah satu produser yang menurut gue sangat berbeda ya pandangannya dari orang lain tapi lucu sih, semoga aja mereka bisa long last dan langgang terus ya Nah sekarang lanjut lagi ke playlist berikutnya gue akan puterin kolaborasinya Aunt Mary and Little Mix with Kiss My UO dilanjutin sama Virgon dengan orang yang sama ada juga lagu yang menjadi soundtrack dari film Elvis, We Have Me Vegas by Doja Cat terus ada Run with Orang Yang Paling Kebenci dan juga Soena Gomez with Dance Again so enjoy! Music Mania, back again on Jukebox 1 PW with me, Yumi Matapea Nah tadi kamu udah simak ya lagunya AVMX dengan One Of Us Nah lagu ini merupakan salah satu lagu yang masuk ke dalam album terbaru AVMX yang bertajuk Diamonds and Dance Floor Nah awalnya album ini tuh bakal dirilis pada 14 Oktober tahun lalu tapi perilisannya ditunda menjadi 27 Januari tahun ini guys setelah 3 tahun pas ke album The Booth Heaven and Hell akhirnya album baru FMX bisa kita nikmati sekarang ya FYI, album yang mulai digarap tahun 2021 ini ternyata terinspirasi dari hubungan pribadi FMX yang kandas ini loh Yes, Diamond and Dance Floor ini disebut FMX sebagai album pencurhatannya dia yang diharapkan bisa membantu orang yang lagi melewati masa sulit setelah putus Oh pasti banyak banget yang bisa dilet ya Nah album ini sendiri berisikan 14 lagu yang merupakan terapi bagi FMX dan menariknya banyak banget yang terlibat di dalam album Diamonds and Dance Floor ini guys beberapa diantaranya tuh ada Burns, Circuit, Connor McDonough, Abraham Dardner, PI dan masih banyak kolaborator lainnya Well I hope FMX you're in the good condition now semoga gak galau-galau lagi dan buat kalian yang mungkin masih galau semangat guys, it's not the end of the world Ok ada Music Mania, sekarang gue bakal lanjut puterin lagu yang ada di playlist kita and for the next song I have Denny featuring Gus Deperton with Super Lonely so enjoy! Music Mania, back with me Mima Hutapaya on Jukebox Sabtu PW and coming up next Mima bakal puterin lagu requestan kamu di segmen request of the day Nah buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnt.music.tv dan jangan lupa pake hashtag Jukebox ROTD ya Nah hari ini yang beruntung banget dan bakal gue puterin requestannya adalah at Alfio Abdillah yang pengen diputerin lagunya Love and Ann Marry with I'm Lonely, I'm Lonely, Lonely terus ada juga at s.c.ramawati yang minta diputerin lagunya Josie Bieber dengan yum deyum 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 yaitu yummy ya Nah buat kamu yang belum diputerin, jangan kecewa, jangan sedih guys siapa tau in the next episode lagu kamu yang bakal gue puterin but for now let's enjoy these two requested songs Oke guys gak kerasa ya emang kalo misalkan dengerin lagu-lagu enak di Jukebox udah metu setengah jam nih gue nemenin kalian jadi gue harus pamit undur diri, gue harus istirahat nih udah bindeng banget juga suaranya tapi sebelum gue pamit, gue mau ingetin kalian untuk follow kita dulu di Instagram at mncw.tv dan follow gue juga at heyitsmima dan jangan lupa untuk terus nonton Jukebox only on Music TV di channel 111 dan juga channel 444 dan kalian bisa request lagu favorit kalian sebanyak-banyaknya ke Instagram kita dengan cara komen pake hashtag jukeboxerotd siapa tau in the next episode lagu requestan kamu yang bakal gue puterin for now Mima gonna sign out and I hope you have a great weekend bye-bye guys bye-bye guys bye-bye guys bye-bye guys bye-bye guys Terima kasih.